Sebelum menjawab itu, kita bangsa Indonesia hari ini menyaksikan satu orang monik yang mampu seolah-olah ya, seolah-olah mampu mengubah pola pikir semua dunia. 135 negara anggota PBB mengakui keberadaan Palestina dan mengecam Israel. Ini 136 negara loh, 82 persen populasi dunia, dunia ya, bukan satu orang monik gitu ya, 82 dunia udah mengutuk itu Israel. Dan 48 kali PBB bersidang, khusus bahas Israel, apan ini gak negara yang biadab dan bandel, khusus 48 kali sidang, 48 kali resolusi dikeluarkan oleh PBB. Satu, pendudukan wilayah yang dulunya dibagi benar, sekarang dicaplok habis-habisan. Mbak, saya dari tahun 2005 udah di sana ya, catat itu, 2005 sih udah di sana sampai sekarang. Ini karena covid saya pulang, balik lagi, pulang balik lagi. Jadi, bukan cuma Mbak Monika yang tahu urusan Palestina gitu ya. Mbak Monik ya. Pengusiran penduduk yang dilakukan juga udah dikutuk oleh PBB, itu dikeluarkan resolusi. Tembok pemisah dikeluarkan oleh PBB. Pengemboban rumah sakit dikeluarkan oleh PBB. Tidak satupun bangsa biadab Israel ini mengikuti gitu loh. Terus tiba-tiba ikut PBB, ikut PBB, ikut PBB yang tahun 47. Terus yang 48, 49, 2021 diabaikan. Jadi, tolonglah masyarakat Indonesia jangan dibodohi gitu loh oleh Mbak Monik. Dengan cuma sekilas, cuma wartawan tiba-tiba mampu lebih hebat daripada Netanyahu. Gak ada penyerangan di Masjid Lakso. Mbak, sekali lagi saya katakan, saya tinggal lama di Sono. Dan kemudian sejak 2016, saya setahun bisa bola balik 4 kali, 5 kali ke Sono. Dan setiap tahun rutin saya sholat idul alha di sana. Yang Mbak Bia temukan di sana? Dan yang saya temukan di sana sebelum sosial media rame, mereka itu pembunuh. Di depan mata kepala kami, di Hebron, saya lagi di bis, itu ditembak. Gak ada handphone-handphone zaman dulu, gak ada. Dan itu kelakuan bangsa Israel yang mesti diketahui oleh dunia. Sosial media belum ada tahun itu. Kita nyaksikan sendiri di depan mata kepala sendiri. Suka-suka kok. Sekarang mereka nge-rame, kenapa? Karena udah ada handphone. Gitu aja. Dan ini, kita jadi pragmatis di sini. Pragmatis dengan apa yang pernah diutarakan Pak Hendro pada waktu yang lalu. Kemudian sekarang bicaranya COVID. Ya Alhamdulillah, kalau umpamanya udah ada pencerahan. Dan juga narasi yang dilakukan oleh Pak Suleman Ponto yang menjadi heboh. Pragmatis. Di Indonesia banyak masalah. Di Indonesia banyak persoalan. Selesaikan masalah kita sendiri. Lah kalau begitu tinggal di hutan gitu loh. Oke, kita langsung dengarkan pernyataan dari Pak Suleman Ponto. Jadi sekena bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Ikut serta melaksanakan keterlibat dunia. Itu konstitusi. Kita dengarkan dulu ya. Siapa tau gue ubah. Jadi semuanya itu emang ada. Unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi, ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba. Oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh. Kalau mau tuh 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babylonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen. Avram. Avram kalau kata orang Ibrani. Ibrahim kalau kata orang kita. Adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah. Dari Irak. Tanah orang Arab. Kemudian pindah. Kemana ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah. Dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian akhirlah Ishaq. Apa agama Nabi Ishaq? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan. Yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishaq. Dan Masjidil Haram untuk Nabi Ishaq. Sampai disini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada mbak. 325 Masih. Ntar pak. Dengan Konstantinus nanti. Di Konsilinisia. Yahudi udah ada. Belum ada mbak. 930. When King Solomon died. Divided Kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel. Ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Jangan tanggung-tanggung. Kemudian setelah Nabi Allah Ishaq memiliki anak. Anaknya dikursi nama Israel alias Yaakub. Israel, Isra berjalanan Il Tuhan. Ishaqil namanya Ishaq. Ishaqil. Ishaq menggembirakan. Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Ismail mendengar. Oke itu bahasa Iblani semua. Tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yaakub? Yaakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahudah, Ishaqar, Zebulun, Gad, Akhetan, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Yusha bin Nun berhasil. Masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadul tukum ala alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika King Solomon mati. Dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yaakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan. Ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia ada di mana? Dari awal muasal. Ketika dia membangkang dengan Nabi Musa. Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina. Itu karena yang disucikan. Tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat baru di fight the kingdom of Israel. Baru pecah dua. Satu Judea. Kemudian satu Israel. Yang Israel. Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa AS masih memegang agama Islam. Sedangkan Judea membunuh para Nabi. Yahudi membunuh para Nabi. Nabi Sam'un. Nabi Samuel. Nabi Jahkaria. Nabi Yahya. Semua dibunuh. Bahkan Yahudi lah yang menuduh. Bunda suci Maria. Berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari situ Bia posisinya Bia. Lihatlah bangsa ini. Dari awal mua lah emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel. Padahal BBB sudah mengutuknya. Bangsa kita nih. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi. Buretno. Dengan diwakil oleh Pak Muldoko. Oleh Pak Fadju Rahmat. Udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menetapkan keteriban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Bapak lihat. Bapak lihat. Bapak mungkin punya teman di Amerika. Ambil telepon. Bagaimana demo di Amerika. Di seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon. Bapak telepon yang di Eropa. Inggris. Perancis. Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang gitu loh. Jadi tidak ada Pak justifikasi. Karena dulu disakiti. Sekarang boleh. Ujung nih ujung ini sebenarnya. Tadi kepotong Pak. Kepotong. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat. Kemudian Nabi Muhammad. Kemudian melanjutkan risalah. Dilanjutkan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khotob membuat satu perjanjian. Namanya Waqt al-Omariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal disitu. Catat. Orang Kristen boleh tinggal disitu. Dan Umar bin Khotob tidak boleh mengganggu gereja. Atau sinagoga. Atau mengganggu salib. Damai Pak. Sampai kapan? Mulai 646. Damai sampai 1095. Datangnya Crusader. Sampai kapan? Mereka melakukan pembunuhan. Sampai 1187. Dengan datangnya Sultan Saladin al-Ayubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187. Tidak tanggung-tanggung nih Pak. 1187. Sampai 1148. Tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu Pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah. Jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu dengan porsinya. Damai. Tentram. Dengan Waqt al-Omariyah. 1187. Sultan Saladin al-Ayubi membuat perjanjian baru. Namanya perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam. Silahkan ibadah di masjid. Kristen. Silahkan ibadah di gereja. Yahudi. Silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai maksa terkutuk itu memproklamikan. Bukan memperlambangkan kemerdekaan. Itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke. Silahkan. Dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang. Habis Pak. Habis. Tidak sampai 20 persen Pak. Saya tahu persis. Saya tiap tahun datang ke sana. Rutin gitu. Coba sambil kita tampilkan. Dari Pak Mahfud tadi ya peta. Bisa dijelaskan sedikit Pak Mahfud. Tadi petanya coba kita tampilkan coba ya. Pak Monik sambil menanggapi apa kata Mbak Be tadi? Mbak Monik sambil melihat peta ini. Mahfud boleh? Mikrofonnya bisa digunakan. Setelah Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini sudah tidak ada Pak. Ini yang hijau sudah tidak ada. Tidak di Gaza doang sedikit. 2020. Tidak ini 2020 sudah tidak. Boleh sambil ditunjuk Be? Boleh sambil jalan. Maafkan. Sambil berdiri Be boleh Be? Yang tadi Ibu Monik bilang ini occupied apa di pegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu. Kapan pintu ditutup? Loh kamu ibadah dikituin. Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum. Di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat. Kami Pak Itikaf. Di usia ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Mbak Behaikan informasinya sempat ditahan juga oleh polisi Israel. Sempat ditahan sehari ketika seorang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak. Seribu lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Mbak Beha yang melihat langsung fakta di lapangan seperti itu. Bisa ditanggap ya? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini. Kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel. Tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut. Pasti bisa membuat laporan. Gitu ya. Bentar jangan. Ini lucu Pak. Lucu loh. Bikin laporan apa di depan mata kepala. Melaporkan ke polisi. Melaporkan sebagai korban. Biarkan saja orang membuka ayam sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan. Benar dong. Gini gini gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan. Belum lihat perjalanan antara situ kan. Dalam 100 meter semua ada senjata kan. Oke karena durasi kita memang tidak banyak. Saya jelasin ini dulu boleh kak. Saya jelaskan ini boleh kan. Saya beli peta di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Kusafkurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyad Saudi Arabia. Itulah planning grid Israel. Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya. Silahkan beli di Australia. Oke terakhir Pak saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Israel beragama Islam. Sampai kapan? When King Solomon died. Divided Kingdom of Israel. And they built Judaism as a new religion. Nah.